musik oke hello kembali lagi bersama saya di video kali ini saya mau nunjukin gimana sih perkembangan cacing sutra saya oke tuh teman teman sudah gak ada tuh tempoh hari saya taruh disitu cacing sutra saya di wadah sterofoam nah ini bekas sterofoam kita ngeganti air tempoh hari nah ini dia sterofoam sterofoam si cacing sutra saya kemarin sempet sehari tuh saya lihat agak lemes enggak sih gak mati ya cuman agak lemes kalau cacing sutra lemes tuh ciri-cirinya dia tuh gak goyang-goyang kan kalau yang namanya cacing sutra kalau ditaruh di air dia goyang-goyang gitu kalau cacing sutra kalau ditaruh di air dia goyang-goyang kayak gitu nah ini cacing sutra saya lihat lemes sore-sorenya tuh ya kan kita buka pagi-pagi tuh sore-sorenya dia udah agak lemes nah entah kenapa ya biasanya pada seger ini kok lemes saya khawatir mati akhirnya ini saya kosongin cacing sutra nya saya angkat tuh ya cacing sutra nya saya angkat kemudian saya taruh disini teman teman nih kemarin kan saya beli cacing sutra nya hari Kamis ya sekarang hari Sabtu udah dua hari hitungannya tiga hari deh karena hari Kamis itu juga kita hitung ya karena cacing sutra tuh sehari atau dua hari aja kalau sumpah mau ditaruh di air yang tidak ada gelembungnya itu pasti mati pasti mati kecuali memang dia tuh si peternaknya atau si breeder cupra nya tuh udah ngerti meskipun gak pake gelembung udara dia usahain bisa hidup gimana caranya nah diantaranya kemarin tuh sempet saya taruhin green water ya sore-sorenya cuman lemes nah ini teman teman mungkin karena pengaruh airnya cetek kali ya airnya cetek dan airnya juga jernih jadi sumber makanannya dikit jadi dia lemes sedangkan disini nih di green water airnya ke dalam teman teman ya nah tuh green water aja apa ini saya aja tuh box tahu saya aja tingginya kurang lebih 30 cm ada ini 30 cm nah airnya aja kan segini tuh nah ini dibawahnya ada cacing sutra ini airnya aja segini nih agak dalem nah cacing sutra nya saya taruh disini malah seger banget teman teman goyang lalu seger banget meskipun kurang terang ya karena airnya warna hijau pekat nih hijau pekat ya tuh ikannya aja jadi gak keliatan tuh hijau tuh ya teman teman ya keliatan ya ini banyak sumber makanan ternyata teman teman sehingga ketika saya pindahin kesini ini kan cupangnya dikit ya sekitar ada kali mungkin 10 atau 15 ekor nih cacing sutra saya tuh tuh teman teman meskipun agak kotor ya teman teman tapi dia seger banget ini teman teman sehat gak mati sama sekali karena dia makanan lumut juga makanan kotoran kotoran si ikan juga sisa-sisa makanan si ikan juga dimakanin jadi mana dia gak mati sama sekali teman teman seger banget ini cacing sutra saya ini udah 3 hari tuh ya seger ini teman teman gak mati meskipun agak kotor teman teman tuh ya kalau dilihat tuh lumut semua tuh teman teman kalau teman teman perhatikan lumut kotoran semuanya tuh tuh ya nah wajar memang kalau di alam itu ya seperti ini cacing sutra tuh makanya kan nama pengepul dibersihin kemudian ditaruh di air gelembung air yang ada gelembung-gelembung udaranya atau pancuran air gitu ya sehingga si cacing sutra bersih nah kalau di alam memang seperti ini dia kotor teman teman keadaannya dan ini seger dan sehat teman teman gak mati sama sekali noh merah banget tuh kalau teman teman lihat tuh lumut berlumut ini cacing sutra semua ya teman teman tuh ya tuh ini saya taruh disini banyak tuh ya gak dimakan sama ikan saya maksudnya maksudnya gimana gak dimakan tuh dimakan mau makan cuman makannya gak banyak dia karena kan si cacing sutra ini jumlahnya banyak ya sedangkan si ikan ini jumlahnya sedikit kalaupun dia makan dia gak mungkin makan semuanya makan dikit-dikit nah akhirnya cacing sutra ini karena seger tuh teman teman ya gak mati jadi kalau mau ngempanin saya ngambilnya langsung dari sini tuh teman teman tuh cacing sutra itu cacing sutra ini saya gunakan untuk ngasih makan ikan cupang saya ya ini kita kasih makanan teman teman dia ngasih makan cupang kalau pakai cacing sutra gitu teman teman dioyak-oyak agar menjadi kecil-kecil tuh entet dia berbut kalau sumpah sama digumpalin aja sumpah sama digumpalin aja itu yang kebagian maka kebagian yang gak maka enggak kan ada cupang yang galak ya teman teman meskipun betinaan dia kadang-kadang galak teman teman dia berbut tuh cacing sutra makan cacing sutra warren head tuh teman teman cakep ya jadi teman teman gak usah khawatir beli cacing sutra tuh meski pakai gelembung udara enggak sebenar teman teman ya bereksperimen aja bereksperimen nyoba-nyoba gitu saya juga seperti itu awalnya nyoba mati terus gimana caranya berkali-kali saya coba tuh bereksperimen ya kan hilang duit 10 ribu 5 ribu buat cacing sutra gak masalah kan yang penting ntar kalau kita udah tau resepnya udah tau caranya biar bertahan lama akhirnya kan kita jadi untung jadi tahan lama cacing sutra kita gak apa-apa mati-mati awal-awal mah gitu ya namanya juga lagi belajar lagi uji coba gitu kan ini saya tempoh hari juga di video pernah saya kasih tau yang namanya merah cupang itu banyak-banyak eksperimen ntar juga kita ngerti sendiri gitu teman-teman tuh ya nih cacing sutranya udah saya kasih makan ke ikan saya tuh tuh gemuk-gemuk banget teman-teman ya saya kasih makannya untuk cacing sutra sehari sekali doang teman-teman untuk cacing sutra saya kasih makan sehari sekali doang nah selebihnya saya bantu sama pelet kalau pelet segitu aja tuh 5 ribu atau 7 ribu saya lupa 7 ribu ya 7 ribu setengah kilogram pelet tuh ya yang warna hitam tuh setengah kilogram 7 ribu lebih murah awet bisa berbulan-bulan sebulan bisa 2 bulan habis itu lebih hemat kalau cacing sutra kan 10 ribu kalau kita makannya boros lumayan juga apalagi teman-teman kan misalkan hanya seorang pelajar atau hanya seorang yang masih sekolah kuliah gitu jadi usahakan hemat lah lebih-lebih sering tuh nyari di alam cu jangan berupa makan-makanan yang dibeli terlalu mahal untuk menghemat biaya teman-teman sendiri tapi ya teman-teman airnya udah agak kotor lagi nah ini nih daun ketapangnya udah rusak jadi akhirnya gak coklat nih nah sedangkan yang lain kan daun ketapangnya masih cakep ya sehingga masih mengeluarkan warna coklat nah kalau ini udah gak mau mengeluarkan warna coklat akhirnya masih berlumut teman-teman oke oke teman-teman jadi sekedar informasi aja itu ya jadi kalau sumpah sama teman-teman miara cacing sutra betulnya cacing sutra atau beli cacing sutra kemudian mati gitu ya mati sering-sering bereksperimen gimana caranya nih ya supaya bertahan aman lakukan uji coba terus taruh dimana taruh dimana untuk green water sendiri saya gak bikin teman-teman ini ya saya gak bikin sama sekali green water emang udah ijo sendiri kena di alam ya kita taruh di luar ya kena hujan tempiasan hujan air hujan masuk terus bekas ikan ya jadinya pada ijo sendiri nah ini ikan koral ikan yang warna merah ikan warna merah ikan hias ya teman-teman itu mah yang dibawa sedangkan yang di atas itu ikan cupang ya cuman resikonya kalau sumpah teman-teman naruh cacing sutra disini emang sih gak bakal mati ya teman-teman ya awet gitu kuat tapi ya sayangnya teman-teman harus ngerogoh dalem gitu kan ya ya asalkan disini gak ada keong gak ada cebong gak ada hewan-hewan di luar ikan cupang ya gak masalah jadi teman-teman gak usah takut tangannya kegigit atau apa gitu kan kalau cupang memang kegigit tuh ya seger-seger banget tuh teman-teman hijau kalau apa hijau merah banget cacing sutranya tuh mantep nah ini kita kasih makan juga sama saya oya-oyak ini 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 teman-teman gak diganti-ganti sama saya nih udah sekitar mungkin dua bulanan lebih oke teman-teman demikian dulu informasinya gimana supaya cacing sutra awet bertahan lama lagi-lagi sering-sering bereksperimen ya ditaruh disini gak mati sama tadi tuh buktinya saya tadi saya udah unjukin udah tiga hari jadi hari kamis saya angkat sore-sore kan saya belinya pagi cacing sutra sore-sore saya lihat lemes ya angkat langsung buru-buruin disini sekarang udah hari satu udah tiga hari nah masalah teman-teman ya terus bereksperimen dalam menyara cupang terima kasih selamat menikmati terima kasih